Halo assalamualaikum sobat semua apa yang harus dilakukan setelah berhasil monetisasi nah banyak youtuber pemula yang mengira perjuangannya sudah selesai padahal belum masih ada enam tahapan lagi untuk bisa gajian dari YouTube enam tahapan itu adalah kita harus verifikasi identitas kita harus request pin Google Adsense kemudian verifikasi alamat verifikasi nomor rekening bank lalu daftar Paca Amerika dan mengumpulkan saldo minimal satu juta tiga ratus ribu baru kita bisa gajian dari YouTube nah di video kali ini saya akan memberikan cara verifikasi identitas dan request in Google AdSense agar tidak terlalu panjang untuk cara verifikasi alamat dan verifikasi nomor perkening bank ada di video berikutnya jadi ceritanya pada tanggal 21 Februari saya mendapat email dari Google AdSense untuk memverifikasi identitas namun karena saya sangat sibuk maka saya mengabekannya sehingga pada tanggal 7 April Google AdSense kembali mengirimkan email lagi mengingatkan agar segera memverifikasi identitas untuk emailnya seperti ini di sini tercatat tanggal 21 Februari di judul suratnya tertulis Anda harus memverifikasi identitas Anda dan diisi suratnya juga tertulis Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense jadi verifikasi ini memang sangat penting dan sebaiknya jangan disepelekan nah agar lancar dan sukses verifikasinya persiapkan dokumennya sebaik mungkin di bagian bawah sini Google AdSense sudah memberikan beberapa tips dalam mempersiapkan dokumen yang akan diunggah tips pertama adalah foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya jadi keempat sudutnya harus nampak ya sobat gambarnya jangan sampai terpotong kemudian gambar harus dapat terbaca fokus serta tidak ada kilo dan pantulan cahaya jadi gambar harus nampak jelas kemudian dibawahnya dipertegas lagi dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima jadi persiapkan dokumen sebagus mungkin agar bisa lulus verifikasi kemudian berikutnya untuk mencegah penyalahgunaan kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas jadi harus hati-hati ya sobat karena kita hanya diberi beberapa kali kesempatan saja dan tips yang terakhir adalah mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun jadi kita tidak boleh mengirimkan dokumen selain yang diminta karena bisa berakibat penangguhan akun Nah untuk memulai verifikasi sobat bisa lewat Google AdSense atau bisa juga langsung klik tombol biru dibawah ini untuk mudahnya kita lewat sini saja tekan verifikasi sekarang kemudian kita klik lagi tombol birunya bikin verifikasi atau mulai verifikasi Nah dibawah sini Google AdSense kemudian menjelaskan bukti dokumen identitas apa saja yang dapat diterima yaitu driver lisensi atau SIM kemudian national identity card atau KTP dan paspor selain ketiga dokumen tersebut tidak boleh dikirimkan atau akun kita akan ditangguhkan untuk memulainya tekan tombol upload atau unggah kemudian cari file dokumen yang akan diunggah nah ini dokumen KTP saya langsung saja kita pilih kemudian tekan tombol open kita tunggu prosesnya nah sudah muncul disini ini tandanya dokumen sudah berhasil diunggah kemudian tekan tombol next atau selanjutnya Oh sorry sobat ada yang terlewat kita lupa isi namanya kita isi dulu nama kita di bagian sini kalau sudah tekan tombol next atau selanjutnya Kemudian di form yang ini kita disuruh mengisikan alamat kita untuk pengiriman pin Google AdSense di kolom yang bagian atas isikan alamat sesuai yang ada di KTP untuk kolom bagian bawahnya isikan tambahan keterangan seperti nama perumahan atau nama apartemen atau keterangan dan tambahan lainnya alamat ini nantinya akan dipakai untuk mengirimkan surat pin Google AdSense jadi tuliskan dengan sejelas mungkin agar surat pinnya bisa sampai ke rumah kita kemudian kolom dibawahnya isikan nama kota dan provinsinya kalau sudah lengkap tekan tombol submit atau kirim nah disini keterangannya ada verification in progress jadi proses verifikasi identitasnya sedang berjalan langkah di tahap ini sudah selesai kita tinggal tunggu prosesnya kita bisa tutup halaman ini dan coba kita cek di Google AdSense nah ini sudah masuk di Google AdSense saya disini tertulis Anda tidak lagi menampilkan iklan karena proses verifikasi tidak selesai verifikasi identitas Anda untuk mulai menampilkan iklan lagi jadi karena kemarin saya abekan sampai satu bulan lebih maka penayangan iklannya dihentikan jadi sebaiknya begitu sobat mendapatkan email untuk verifikasi identitas segera dilakukan verifikasi kemudian lanjut ke halaman pembayaran nah di bagian yang berwarna merah ini ada keterangan verifikasi identitas Anda sedang berlangsung proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari nah sekarang kita tinggal menunggu proses verifikasinya selesai nanti Google AdSense akan mengirimkan hasilnya melalui email Oh iya sobat dokumen ini saya unggah tanggal 19 April jam 9.58 pagi dan ternyata belum sampai satu hari saya sudah mendapat email dari Google AdSense ini tanggal 19 April jam 11 siang berarti hanya berselang sekitar satu jam saja dari waktu pengiriman dokumen dan Alhamdulillah judul suratnya adalah verifikasi identitas berhasil dan di bawah sini juga dijelaskan bahwa identitas Anda telah diverifikasi jadi dokumen yang saya kirimkan tadi pagi sudah diterima dan diverifikasi oleh pihak Google AdSense kemudian langkah selanjutnya ini adalah kita menunggu surat pin dari Google AdSense biasanya kalau surat pin tersebut sudah dikirimkan kita juga akan mendapat pemberitahuan lewat email dan ternyata di sore harinya saya mendapat email dari Google AdSense lagi ini pada tanggal yang sama 19 April jam 17.49 menit dan judul suratnya adalah kita verifikasikan alamat pembayaran Anda di AdSense kemudian kita geser ke bawah disini dijelaskan kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau pin pada tanggal 19 April ke alamat pembayaran yang Anda berikan di AdSense jadi begitu proses verifikasi identitas berhasil Google AdSense akan mengirimkan surat pin ke alamat yang kita isikan tadi jadi kita tinggal menunggu surat pin tersebut dan nantinya jika surat pin sudah sampai di rumah kita segera masukkan pin tersebut sebab di bawah ini ada peringatan penting iklan Anda akan berhenti ditayangkan jika Anda tidak menggunakan pin ini untuk memverifikasi alamat Anda dalam waktu empat bulan dari pengiriman pin pertama Anda jadi kita hanya diberi waktu empat bulan untuk memasukkan pin tersebut sejak surat pin yang pertama dikirimkan lalu berapa lama surat pin tersebut akan sampai di rumah kita nah di bawahnya ada penjelasannya biasanya diperlukan waktu tiga minggu sampai pin Anda tiba melalui pos jadi lama waktu pengirimannya sekitar tiga minggu dan surat pin ini hanya dikirimkan melalui pos bukan lewat email lalu bagaimana seandainya setelah tiga minggu lebih surat pin belum juga datang nah di bawah sini juga ada penjelasannya Anda dapat meminta pin baru dalam waktu tiga minggu setelah pin terakhir dikirim jadi kita bisa request pin baru jika sampai tiga minggu lebih kita belum mendapat surat pinnya dan setelah tiga minggu menunggu saya mendapat email lagi ini tanggal 11 Mei ternyata judul suratnya verifikasi alamat Anda untuk mendapatkan penghasilan dan menerima pembayaran di YouTube kita lanjut baca isinya catatan kami menunjukkan bahwa Anda masih perlu memverifikasi alamat Anda nomor pengenal pribadi atau pin telah dikirimkan melalui surat pos ke alamat pembayaran Anda tiga sampai empat minggu yang lalu jadi sampai tiga minggu lebih ternyata surat pin tersebut belum juga sampai di rumah saya lalu apa yang harus kita lakukan nah di bawah sini ada penjelasannya jika Anda belum menerima pin melalui surat pos ikuti langkah-langkah di bawah yang pertama adalah periksa alamat Anda apakah sudah benar penulisannya dan yang kedua minta pin baru lagi untuk request pin baru lagi kita buka Google Adsense kalau sudah terbuka kita ke halaman pembayaran kemudian pilih pemeriksaan verifikasi scroll ke bawah nah disini tempat untuk memasukkan pin seandainya nanti sudah sampai biasanya berupa 6 digit angka dan untuk request pin baru pilih tombol kirim ulang pin kita tekan disini ada keterangan pin duplikat akan dikirim ke alamat penagihan Anda Anda akan tetap dapat menggunakan pin asli jika pin tersebut yang tiba lebih dulu jadi pin mana yang lebih dulu datang bisa dimasukkan karena biasanya kode pinnya sama kemudian kembali tekan tombol kirim ulang pin kita kembali ke halaman tadi untuk mengetahui request pin kita berhasil atau tidak biasanya Google Adsense akan mengirimkan pemberitahuan lewat email dan benar saja tidak lama kemudian saya dapat email lagi ini tertulis tanggal 13 Mei dan diisi suratnya menjelaskan kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau pin pada tanggal 13 Mei ke alamat pembayaran yang Anda berikan di Adsense sekarang kita tinggal menunggu lagi kedatangan surat pin tersebut nah begitulah sobat semua cara verifikasi identitas dan request pin Google Adsense untuk cara memasukkan pin atau verifikasi alamat dan verifikasi nomor rekening bank yang ada di video berikutnya agar video ini tidak terlalu panjang oke sobat semua saatnya berpamitan jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi silahkan like subscribe dan share video ini terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya selanjutnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati